Pemirsa satu lagi jenazah korban perahu terbalik di sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, Jawa Timur berhasil ditemukan. Keluarga mengenali korban atas nama Mas Dian Purnama, sementara istri almarhum, yakni Erma Fitriana, belum ditemukan. Video amatin menunjukkan warga kembali menemukan satu jenazah korban perahu terbalik di Tuban, Jawa Timur. Korban berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri memakai jersi persebaya, celana hitam, dan cincin di jari tengah kiri. Korban ditemukan warga di wilayah desa Pujang Arum, jamatan Kanor, Bojonegoro. Korban baru dievakuasi ke darat pada Sabtu pagi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Kusma Tuban. Salah satu keluarga korban berasal dari Kanor Bojonegoro mengenali jasa tersebut dipastikan atas nama Mas Dian Purnama. Saat kejadian, Mas Dian Purnama bersama istri dan kedua anaknya akan menyeberang hendak pulang ke Bojonegoro. Namun, perahu diterjang arus deras sungai Bengawan Solo sehingga terbalik dan tenggelam. Istri Mas Dian atas nama Erma Fitriani belum ditemukan, sementara kedua anak korban berhasil selamat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, melaporkan.